si Mau nih duduk manis hahaha apa tadi Pak uangnya ngalir-ngalir terus kagak pusing agak pusing jualan enggak perlu jualan udah dapet 4 poin tuh teman-teman dan majadilah tuh pilihan saya ke Alpuket Oke akhirnya saya drive sebentar jatuh ke pilihan Bapak ke Alpuket padahal waktu itu Bapak masih memakai data Alpuketnya Alpuket mentega Yes enggak enggak sorry ayah mentega plus dari luar jurnal dari luar beberapa jurnal dari luar Oke jadi Bapak sudah mulai membidik even though I will apa ya will grow mertemen Alpuket avokado tapi Bapak sudah mulai ngelihat enggak mau main lokal sudah mulai ngelirik apakah dari luar kan gini ya kita tadam lokal sambil mengkomparasi komoditi dari luar Oh itu karena gini jujur aja lokal nggak punya data Oh ya apa yang bisa menyajikan pemerintah pemerintah saya pernah meeting sama Departemen Pertanian Oke adalah pertanyaan dengar ya dengar pertanyaan orang-orang eh sorry faritas yang sudah dirilis oleh Departemen Pertanian anti right now gak ada kebunnya Oke you check yes Oke you check mega gagawan lah whatever namanya ada ijo lonjong iso bundar you check 2000 at that time 2016 saya nggak itu data saya 2016 pada dia ngerilisnya lebih jauh lebih artinya sudah ada beberapa nama yang teregister udah udah nama jangis dan 20 oke 20 20 varietas tapi to be honest tidak ada kebunnya is it okay you can check Oke teman-teman saya udah meeting sama Direktur Buah Departemen Pertanian Pak siapa saya lupa terus sama Ibu Retno saya sebutin namanya Oh I think I know her yes terus eh Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan kami YouTube channel Mangalofam kali ini kita ada di Ciapus Bogor di spekta farm milik Bapak Haji Zeki nah teman-teman kita lihat ya di belakang saya nih pohonnya masih kecil berbuah ya banyak sekali buahnya ini juga tadi kita ambil kita panen ya Nah setelah ini kita akan ikuti perbincangan dengan Pak Hajinya langsung untuk mendapatkan ilmu dari beliau ikuti terus teman-teman so people it for like salad santu ya sih something like that you can kick-kick-kick-kick like a basil oh like a basil eh top ya tapi tuh namanya buat di eh kayak apa ya sebutnya kayak you can eat rasanya terus but actually fresh fresh leaves like this or should be dried first no usually of people fresh leaves last time I make oil from his from this leaf is very good taste you make oil yes what you do what did you do with distillation Oh belinya udah tinggi teman-teman kita balik ke Mangalofam channel somebody watch us from US also lho Pak so teman-teman kita balik lagi ke channel Mangalofam ya kali ini different different people different different oppo ini apa different coach ini coach ya can I tell you like a coach something like that mentor mentor-mentor ini mentor selesai selesai ya Pak ya oke Pak Zeki tadi ngobrol sempat di bawah teman-teman sebelum kita apa namanya kita naik kesini ini ada sawung dari kita ngobrol di bawah Pak Zeki cerita sedikit background beliau dari apa pak oleng gas company apa ya dulu kuliah saya divisi kuih Oke terus kita develop company di oil and gas mainnya di HP AC heating ventilating air conditioning yang kita ada British Petroleum Chevron ya pusat-pusat oil and gas so memang dari dulu adalah seorang pengusaha ya Pak Yes Oke sekarang kita di kebunan Alpuket so what happen Pak until bisa nyangkut di Alpuket dan kalau boleh sebelumnya sebelumnya ngikut di Alpuket ada story lebih sedikit dibalas silahkan saya dulu tanam cabai yang tanam sayur-sayuran lah seperti pada apa tadi pada umumnya ya mencari menanam kunci terus suplai ke dekos kangkung eh udah sampai ke suplai loh udah sampai ke supaya ya 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 sampai ke suplai ke salah satu restoran ya eno 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 dekosa cabai tadi bahwa cerita cabai memang gara-gara mikirnya ah cabai ini apa ada kebutuhan Mungkin kayak FMCG nya gitu ya fast moving customer get jadi pasti banyak orang pakai makanya cabai gitu itu itu enggak kalau cabai duit gede duitnya lah buat saya lah begitu padahal bisa anak haji Oh eh bisa beli mobil bisa Oh ya it happened ya atau apa terjadi terjadi jadi jadi gini di cabai tuh waktu saya pelajari eh itu mesti tiga kali nanem ini ini saya yang pelajari tiga kali nanem jadi dua kali bangkrut satu kali untung yang bangkrut masih cover jadi untung-untungnya masih cover dua dua kali bangkrut ada yang ketiga masih ada masih cuan sedikit ya cuan sedikit nah waktu itu kita nanem sekali bubar kantor tuh 3000 di kebun nah karena kita pedoman dari tiga kali nanem ini mesti ada yang untung saya tanam yang kedua ternyata yang kedua tuh 65.000 kebun 65.000 rupiah di kebun nanemnya setengah hektar yang pertama saya tanam satu setengah hektar 3000 bubar kantor saya ngitung sampai dengan panen di luar ongkos panen itu 7500 perpohon investasinya investasinya perpohon pohon 75.000 Oke terus begitu kita dapat 3000 perak ya Luz lah Oh minimal 10.000 lah profit harusnya tapi pada waktu itu terjadinya harga itu kan harga jatuh di pasaran iya jatuh di pasaran kan kan senangnya pas lagi mau lebaran waktu itu 2014 Oke jadi panennya pas puasa lebaran prediksi kita kan biasa lebaran naik ternyata nih dulu itulah pengusaha ya ya oke terus nah karena kita berpedoman nih tiga kali harus ada yang untuk baru sekali nih felt kita kan Oh Bapak kasih Tenggang bapak-bapak kasih Tenggang tiga kali tiga kali oke oke dari ketiganya musti ada yang oke nih satu nih ternyata saya tanam yang kedua tuh setengah hektar untuk nge-hektar untuk ngebuktiin teori yang tadi ya oke yang tiga kali tanam satu kali untung cover dan ada untuk sedikit di cover kerugian yang dua ya udah yang kedua saya tanam setengah hektar yang pertama setengah hektar yang kedua setengah setengah hektar 65.000 dikebun Oke so jadi saya beli motor ya nah terus tanam lagi ketiga enggak mau saya karena yang tiga pasti fail tapi mandor saya saya suruh dia minta nanam saya kasih Tenggara bapak-bapak berpikir yang ketiga pasti fail tadi kan tiga nih tiga nih jadi kalau ini rugi ini untung ini begini besok apa itu riset saya dari beberapa buku Oh dari beberapa buku gitu riset ya riset dari beberapa buku Nah kita ternyata menurut bapak yang ketiga menangkap teman-teman ya yang ketiga nanam nih cuman nggak sampai 1000 meter mungkin 200 meter ah dua meter persegi lahannya yang tadi itu kita naik banget dong ya ternyata memang felt Oke jadi kita ngebuktiin teori ini ya ternyata begitu siklus itu cabe ya itu cabe oke nah lama juga nih kita nih kan males juga akhirnya ribet lah kalau cabe dikit-dikit lihat handphone buat ngecek tuh harga gimana pasar lah ya di pasar ya kayak gitu harga market lah ya macam harga minyak-marga masa aja tiap hari berubah something like that udah akhirnya kita tanam buncis yang gala macem ah nggak stabil akhirnya kita pindah hidroponik hidroponik sustain sorry yang si cabe-cabe itu di kebun ini Pak bukan di sini oke ini daerah Capus ya ya betul ya di capus Bogor teman-teman oke di sini buncis sini juga oke buncis tanem ngaco juga tuh waktu kita tanem harganya masih sedang begitu kita panen harganya 600 perak waduh kita nggak jual bagi-bagi penduduk dan kita bikin pupuk kita balikin lagi oke jadi sayuran sepusing nggak ada duit tapi kan kalau orang-orang selalu bilang bahwa saru sayuran itu apa nih short period ya Pak ya iya short period cepet panennya cepet tapi kalau harga lagi hancur ya kan Ritanya cepet Ritanya cepet putaran cepat ya oke setelah buncis hidroponik nah setelah buncis hidroponik jadi ada buncis terong timun kecang panjang nih dalam di sini jadi nyoba ini sepetak di sepetak sepetak di lan satu setengah hektare ya 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 udah habis itu kita lumayan hidroponik sebentar dulu 2014 itu ya 2014-2015 dan bisnis Bapak yang yang tadi itu sudah mulai ditutup ya 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 udah tutup lah ya oke jadi kita dedicated lah di pertanian Bapak sudah mulai beralih lah nih ya jadi diketit di pertanian di pertanian nah terus kita main hidroponik jadi kita belajar dari YouTube dari beberapa jurnal coba ngeracik pupuk dan kita eksperimen ternyata oke kita gede ini investasi hidroponik tanpa kita tahu pasarnya kemana nah seiring waktu berjalan ternyata ada dekos nih mau beli kangkung hidroponik kita kebutuhannya satu sampai dua tahun sementara kita mesti nambahin investasi untuk memenuhi kebutuhan dia oke kita dikontrak bagus lah ininya Bapak dan dan return cepet dong hidroponik cepet cepet kita kita kesini cuman duduk-duduk ngeliatin orang nyemai menikmati alam kan Hai only 18 hari udah Harvest 18-21 hari Wow 18-21 hari ya tiga minggu dan itu kan itu kita kan tiap hari panennya Oke karena bergantian terus ya jadi dekos tuh mintanya tiap hari dikirim jadi totalnya tuh satu setengah sampai dua ton seminggu itu di spread sama dia misalnya hari ini 200 kilo besok 300 bapak suplai dari satu titik di satu titik di Saint Lock disunter sentral logistiknya dekos disunter Oke Bapak ambil dari sini ya bawa kesana so dengan segede lahan berapa tuh Pak sama Bapak bisa suplai dia cuman 3000 meter 3000 meter bisa suplai dekos setiap kali kirim berapa aku satu sampai dua ton satu satu minggu ya satu minggu paling kirimannya 200-300 kilo perhari Oh jadi kalau bapak panen hari ini itu kita cipok enggak gini eh mereka udah ngeluarin schedule si dekosnya nih Oke jadi tanggal sekian harus dikirim sekian kilo tanggal sekian sekian-kilo sekian itu selama satu minggu Oh jadi schedule hari bapak berangkat setiap hari ya Oh let's say ayat-ayat 2 ya karena kita kan enggak kalau udah udah kita panen kan enggak mungkin kita simpan lama juga Oh iya enggak fresh fresh kan langsung berangkat ya oke terus sama dia minta juga buncis buncis baby buncis ya kita tanam juga disini jadi kita manajerial ini jadi nanem tanggal sekian nanti seru tersebut panen duduk nanti kita tanam lagi nih petak ini sekian sekian udah kita hitung tuh populasinya perpohon berapa mesti ngirim berapa kita spare 10-20 persen jadi ini kita tanam nanti 2-3 minggu kita tanam petak ini 2-3 minggu kita tanam petak ini jadi ini ke sini ini jalan ke sini lagi terus ya ya terpenuhi langsung tidak pernah habis ya pak cyclist cyclist ya harus belajar manajerialnya kali ya supaya memenuhi kebutuhan hidroponik itu berarti nyusun itu tadi buncis bukan hidroponik ya buncis itu tanah jadi kita dapat kontrak itu bunci baby buncis sama kangkung Oh dari dekos dari dekos nah cabe cabe juga harus juga jadi nanam cabe lagi nanam cabe lagi ada klaim-klaim organik kau tefer kan enggak organiklah enggak ya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak iya bener nggak usah kita debat-debatin lah itu ya intinya ini saya seru dengernya kalau hidroponik Bapak bilang mainnya cuma di lahan yang enggak terlalu gede hidroponik yang disusun ke atas apa ya kayak pipa-pipa gitu ya para lonceng ke atas dia banyak loh pokoknya dia nanam tanpa tanah oke dan sistem yang mainnya oke dan Bapak belajar itu ya sudah produksi sebelumnya sebenarnya belajar atau tidak sebenarnya belajar atau tidak berapa lama period Bapak belajar sampai Bapak hebat loh menurut saya loh only two months maybe only two months ini coba belajar dua bulan teman-teman and langsung production ya something like that and langsung no 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 one one reset Oke two months learning one man research and then production and then he got a contract from Yes the cost ya really entrepreneur ya kita mesti bener-bener entrepreneur dan ada bukunya kan di Gramedia kita hidroponik kangkung Bapak yang bikin eh yang bikin itu eh trubus stakeholder trubus tapi dia wawancaranya sama saya jadi sayang editor Oke ya kalau disebut pengarang bukunya saya tapi nulisnya dia Indonesia saya udah mau setik nama bapak tertulis di bawah dong ada gambar saya di depan ada jukain cek so your legend in hidropon hahaha legend in hidroponik tapi itu pun ditinggalin tinggalin 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 karena ada yang lebih besar lagi nih oke dan yang lebih besar adalah alfokat oke kenapa akhirnya terpilihlah si alfokat dini papa sih you know some rich dong ya 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 suatu saat saya ngambil sayuran di Rembang eh sayuran tanda kutip organik oke brokoli apa segala macem untuk eh ya ada beberapa customer yang pengen kita yang supply Oke Bapak sesuatu Bapak dapat ya like PO purchase order dari beberapa orang terus Bapak tidak punya barang Bapak cari dari orang lain gitu kan bilang sama dia kalau saya enggak tanam ini ya enggak bisa cari nggak bisa rekomend it ya lo tes aja ya oke begitu oke ya kita dapat PO terus kita kerja ya ya eh waktu saya di Lembang ada yang tawarin saya tetang apukat mau ngambil enggak setengah tahun terus kita ambil tuh setengah tahun saya info ke istri di rumah setengah tahun buah iya buah 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 buket jenis oke everybody's calling dia semuanya mentega Oh ini lima tahun lalu ya kan lalu lima tahun lalu ya udah ya kita jual aja apa ada aja kita ngambil 5.000 rupiah per kilo Oke kita jual 10.000 Hai Bapak ambil 5.000 jual 10.000 kita ongkos kirim akan kita bebanin ke sayur sekitar ya Oh ya ngambil sekalian ya 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 nah sementara orang yang ngambil saya jualnya 25.000 uang tapi itu rezeki dia iya pasti pasti saya cuman jual tiga hari habis ya sangat itu yang membuat saya ya pokok amazing ada pasar nih dan dan itu hanya mentega udah iya mentega gitu berarti lokal 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 nggak kenal yang namanya Alpukat khas apa pinkerton khas demas dan saya juga bodo amat yang penting ada duitnya ya bener-bener di duit ya loh kita bisa bawa pulang margin buat makan anak istri ya udah akhirnya udah stop terus ada sebulan lagi sebulan setengah dia nawarin lagi pas lagi jadi saya lagi rute kesana nah ternyata ternyata klien saya minta dua kali lipat satu ton satu ton waduh sampai mau di DP saya nggak mau DP ya udah saya ambil satu ton ternyata nggak ada cuman 380 kg kumasa jadi PO besar barang tak ada nggak ada oke udah dan zonk apa nih zonknya Alpukatnya muda dipaksa enggak dicua saya jadi jadi saya dipaksa membeli Alpukat saya nggak ngerti Alpukat ya betul pada waktu itu ya untungnya yang pertama nggak bisa tuh nutup kerugian yang kedua oke gitu sih pulang-pulang Oh bapaknya yang nggak mau ya maksudnya artinya bapak nyadari bahwa bapak sudah terlanjur membeli barangnya sebenarnya nggak bagus gitu ya Nah kalau saya nggak nggak minta dia balikin duit oke si jadi penjualnya ke saya tapi saya punya kewajiban mengembalikan duit yang terhadap membeli ke saya Oke jadi untung saya yang pertama transaksi itu nggak bisa menutup rugi saya yang kedua so itu minus lah ya bisnis Alpukatnya jadi minus saya udah bilang ke temen-temen lu jangan beli Alpukat sembarangan ya gitu kan ada beberapa teman saya nyoba sih gimana kalau bisa putih jangan lo untung pertama abis kedua lo buntung untung lo pertama enggak bisa nambah buntungnya bener ini kejadian ya dan beberapa orang mungkin yang pemain-pemain juga begitu kalau dia sosnya nggak tahu ya ya sosnya nggak tahu tapi kalau saya tahu ya ya kayak begitu udah eh ya akhirnya saya sorry Pak saya foto sedikit waktu bapak beli yang kedua nih Bapak enggak tahu membedakan mana yang baik mana enggak belum ya I trust Oh besontra karena di tempat pertama Bapak beli di dia juga Oke sama bentuknya Oke 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 ya tapi ya begitu begitulah ya sampai saat ini loh kalau anda enggak tahu sumbernya yang jelas sampai saat ini begitu betul-betul model model transaksinya begitu ya oke makanya ada teman-teman yang minta saya ngereferensi nggak mau nggak berani nggak berani lah nanti rusak nama saya mendingan dan semenjak itu saya berikir gue mau jual Alpukat yang gue tanem sendiri atau gue melihara ikan saya tuh 2015-2016 2015-2016 Oke tuh dan seharusnya sebelumnya 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 nah bisnis hidroponiknya udah mengalami lesu nih nggak bisa di-generate nggak bisa di-eskalasi lebih tinggi nggak bisa di-scale up ya karena ya begitu deh kita nganalisa nih karena investasinya tinggi kan kalau hidroponik tuh syarat sangat dengan investasi betul jadi di awal tuh investasinya dahsyat Rangka-rangka-rangkanya semua-semua lah ya semuanya lah ya terus marketnya juga nggak sebagus kalau anda ngedevelop hidroponik di Batam why Batam di Batam kenapa Batam Makan Batam deket Singapura edukasi orangnya lebih teredukasi lagi deh pendidikan makanan sehat dan yang lainnya itu lebih bagus di sana atau yang kedua Batam nggak bisa tanam sayur jadi harga selada dan lain-lain itu Rp60.000 Rp40.000 Rp60.000 Rp60.000 good business lah kalau di kita enggak ngambil di petani Rp50.000 Rp20.000 Oke itu-itu saya ngomong karena saya ngalami ya bukan kata orang bukan-bukan ini apa teman-teman yang nggak merujuk kepada siapapun ini juga pada pengalaman Pak Zeki ya saya lakukan ada bisa cek kok di terubus nulis banyak saya tentang hidroponik tahun 2014-2015 so dengan bisnis hidroponik ya memang nggak lanjut dengan the cost ya temen Bapak ngerasa nggak bisa di-scale up aja nggak ada duitnya lah mau nge-scale up jadi return itu lama-lama Bang bisnismen Oke terus ya udah akhirnya coba cari satu komoditi yang duduk manis duitnya ngalir terus kagak nanem lagi yang denger pasti mau nih duduk manis hahaha apa tadi Pak uangnya ngalir terus kagak pusing agak pusing jualan nggak perlu jualan udah dapet poin teman-teman dan jadilah saya ngulik beberapa komoditi Oke entah durian apoket Oke cengkeh lada coklat enggak coklat enggak saya coklat enggak termasuk bidikan kita ya beberapa komoditi turut lada terus apalagi ya cengkeh ya kayak gitu-gitu kopi learning bak buka jurnal ya buka terus kita coba itu apa simulasiin dalam bentuk cashflow Oh dalam bentuk cashflow Excel ya Excel nih keluar hitungan ya Pak udah ada dari itu semua saya kuatkan lagi di beberapa komoditi terus saya coba bandingin kalau investasinya sekian nih sekian hektare dapat berapa return-nya berapa lama nah dari semua hasil simulasi itu jatuh pilihan saya ke Alpuket Oke akhirnya saya drive sebentar jatuh ke pilihan Bapak ke Alpuket padahal waktu itu Bapak masih memakai data Alpuketnya Alpuket mentega yes eh enggak sorry ayah mentega plus dari luar jurnal dari luar beberapa jurnal dari luar Oke jadi Bapak sudah mulai-mulai membidik even though I will apa ya I will grow mertemen Alpuket avokado tapi Bapak sudah mulai ngeliat enggak mau main lokal sudah mulai ngelirik apa ke dari luar kan gini ya kita tadam lokal sambil mengkomparasi komoditi dari luar Oh itu karena gini jujur aja lokal nggak punya data Oh siapa yang bisa menyajikan event pemerintah event pemerintah saya pernah meeting sama Departemen Pertanian Oke ada pertanyaan dengar ya dengar pertanyaan orang-orang eh sorry faritas yang sudah dirilis oleh Departemen Pertanian anti-right now gak ada kebunnya Oke you check yes Oke you check mega gagawan lah whatever namanya ada ijau lonjong bundar you check 2000 at that time 2016 saya nggak itu data saya 2016 padahal dia ngerilisnya lebih jauh lebih artinya sudah ada beberapa nama yang teregister udah udah lebih more than 20 Oke 20 varietas tapi to be di Anas tidak ada kebunnya Yes you can you can check Oke teman-teman saya udah meeting sama Direktur Buah Departemen Pertanian Pak siapa saya lupa terus sama Ibu Retno saya sebutin namanya oh oh it's inohar Yes terus eh Bureka sudah kesini eh Horticultural Pak iya Oke kalau boleh ya jadi dia udah ngeluarin 20 varietas sampai saat ini mana kebun yang produksi jadi hanya satu pit saja buahnya hanya itu saja yang di saya enggak tahu ya ya jadi saya enggak punya data ya buat menganalisa tajam untuk keunggulan iya 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 contoh whatever you see lah ya pokoknya riset lah itu tega deh apa-apa iya jadi karena enggak ada data Indonesia punya jadi kita ngeri keluar tuh teman-teman saya seneng nih jadi di luar itu datanya komplet bukan komplit lah ya tapi ada yang bisa dijadikan referensi ada betul-betul mulai berbisnis so Pak Zeki always do the business after did some research ya oke udah kita kita riset datanya analisa gini-gini gini baru kita eksekusi awalnya kita nalem yang lokal Pak sebentar dari riset yang bapak 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 baca di luar negeri tentu sebut nama-nama merk mentega Alpukatnya dong ya apa tuh Pak boleh data yang saya peroleh khas malumah khas game khas itu kan cek di jurnal semua everybody kan cek oke dan ini tiga-tiga ini datang dari us-us dari Amerika ya enggak dari beberapa pekebun lah jadi ada simposium maklumah sedunia Oh nah simposium maklumah sedunia itu terpaksa blank banget soal Alpukat Oke oke nama ya level 33 ini sebenarnya origin aslinya dari mana nih kalau Alpukatnya sendiri kan yang khas tuh dari Meksiko khas itu dari Meksiko malah terus game khas game khas itu persilangan antara khas dengan Gwen Oh persilangan jadi ini khas ini Gwen nih Gwen ada varitas Gwen Oke GW en Gwen Gwen disilangin jadinya gem khas yang ngeriset itu dari Riverside California University Doktor Brokow Oke jadi namanya Oke di namakan itu yang ketiga maklumah maklumah itu dari Alasbeste Afrika Selatan Oh dia dia tidak persilangan jadi ada satu kebun khas di Afrika Alasbeste dia nanam khas ternyata ada beberapa pohon itu yang devian buahnya daunnya dari khas yang biasa berbeda berbeda di riset sama petaninya Hai dan dilaporkan ke dokter Helen kalau nggak salah saya lupa ada di YouTube jadi sertifikasi atas nama dokter itu oke dia varitas sendiri tiga itu yang bapak baca kita data riset baca di kita analisa Oke kita lanjut lagi ke risetnya Bapak setelah Oke apa yang akhirnya memutuskan di Indonesia banyak ini Oke sebelum Bapak memilih apa tiga jenis yang tadi Bapak sebutkan ya saya tidak memilih enggak itu berdata-data dia Bapak ini karena Indonesia nggak punya data cari data dari berwarna tiga alpukat itulah yang Bapak menjadikan data untuk menghitung di Excel Bapak ini bisnis dihitung lagi Excel ternyata uang disimulasikan ternyata menurut Bapak itu adalah satu bisnis yang baik karena menghasilkan banyak uang tapi Bapak pertama kali nanam di kebun ini apa apakah alpukat itu atau alpukat lokal 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 saya tanam Miki dan bahagia bahagia Wati ada ya kalau perawakan itu bahagia barusan dengerin dah terus saya tanam jabon jambon juara dua 2016 saya tan juara nasional ya juara dua nasional saya tanam Misra juara satu 2016 Oke jadi kita berburu alpukat yang di kebun sini nih yang kita berdiri ini yang duduk sini ya oke nah begitu kita kenal introduksi yang begituan kita singkirin kita tinggalin satu-satu tapi namanya banyak apa sebetulnya banyak itu ada Miki 40 pohon oke bahagia ada 30 pohon terimisra ada 20 pohon Oke jambon saya beli sampai ke peti itu di daerah Magelang sana saya beli ada 30 40 pohon habis itu kan kita beranakin ya kulasi masih ini kebun lokal semua nggak ada yang tuh 2016-2017 doamin enggak 2017 kita nanam pertama tuh Agustus 2017 second suka fast track ya 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 cepet jadi ya kita beli dongkelan nih alpukat lokal yang orang dongkelan kita beli supaya lebih cepat ya returnnya lebih cepat tanam 2017 Oke terus kayak begitu Nah terus ternyata rame juga dimensos alpukat introduksi kan Oh kayaknya menarik nih gitu tuh Alpukat introduksi ini alpukat dari luar gitu ya saya riset datanya itu kayaknya udah ada di di Indo gitu ya udah kita beli tuh 2017 akhir apa yang Bapak beli khas-khasis dulu Iya berapa banyak belinya Hai 100 100 masih 120.000 segede-gede apa tuh ya kacilah batang nyonyo segini segini tapi batang nyonyo-nyo sama kliknya gedean kliknya ini Oke enggak kayak begitu tapi si lokal masih tetap tanam dong tanam tadi kan baru datang masih introduksi yang menarik hati ini kan apalagi Bapak sudah punya datanya kan ya oke oke terus sering waktu berjalan kita ngedalem ini eh semua alpukat kan ya Indonesia pada umumnya West India kuli tipis ya West Indy kan di dunia ini alpukat dibagi tiga ras kan ceritain apa saya nggak ngerti udah tiga ras tuh ya ras Guatemala ras Meksiko sama ras West India Oke West India tuh kita ngomongnya West Indy Nah kalau Guatemala Meksiko tuh cenderung sama jadi dia punya karakter kulitnya tuh keras ya terus rasanya lebih cenderung mentega nggak manis kalau yang kulit gila ya gue kadar juga lumayan tinggi kalau yang lokal kan karena kulit tipis itu ada manisnya sedikit banyakkan orang luar sekat tahu ya tes kan beda-beda itu yang accepted di luar sana gitu yang yang mana which one yang accepted yang si gurih tadi dong gue gue teman-teman jadi makan roti kan enggak perlu mentega mentega ya nggak berbaternya ya baterai udah ada di dalam avocadonya oke terus kalau mau pakai salad kan nggak mungkin pakai yang ada manis sih ya 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 jadi salahkan kita nggak pernah makan manis ya ya kalau pakai alpukat kita kan ada tes manis jadi tesnya si di salat sendiri tidak dapet karena jadi iya bubar jadi jadi ada pengacau nya jadi jadi agak kacau dia gitu ya maksudnya ya ngerti-ngerti jadi apoknya bisa kemana-mana nih bisa buat roti salat makan biasa dalam macem lah oke nah terus apokat yang buat industri ini khas ini daya simpannya juga kan sampai 6 minggu jadi mereka ngembangin itu 6 minggu kalau disimpan di temperatur 6-7 derajat mereka siapa mereka itu mereka mengembangkan itu siapa yang bapak sebut dengan mereka nih ya orang-orang pemain agro yang main di Alpukat di Indonesia di luar kita ngomongin kita ngomongin dong jadi kita belum ngomong Indonesia di luar kan oke Oh jadi mulai dari produksi di luar-luar mereka bikin itu industri kita ini ini penghasil nomor enam Alpukat terbesar di dunia tapi bukan pemain Oke Pak mereka mengembangkan baru kemudian 2017 Bapak denger bahwa itu sudah mulai masuk Indonesia betul ya betul nggak Rangkuman saya nggak masuk ke Indonesia itu udah 2015-2016 Oke kita nyanyi yang kagak karena kagak mau ya kagak enggak dan kagak mau beli Alpukat mahal juga ngapain kita lirik mendingan buat beli beras kita dari oh begitu waktu saya jual Alpukat lokal Oke tapi sebenarnya sudah ada orang yang lebih aware terhadap itu sehingga orang itu masukin duluan di 2015 ya dia masukin ya masih masukin bibit dong Pak bener dong saya ya Oke oke orang itu lebih cepet dari Bapak sebenarnya karena dia memang fokusnya di di agro-fokus di agro-fokus masih bisnis di oleh yes 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 oke lanjut Pak cerita nah jadi ya kita mulai tuh jadi tahu lebih dalam tentang alpukat terus temen juga mau kerjasama nanam di Megabendung yang lima hektare saya sempat pergi ke Vietnam buat nyari entres jadi ke dari data yang saya komparasi antara negara satu dengan negara lain tuh buat saya Vietnam Hai kenapa Vietnam varitasnya banyak di sana iklimnya juga cenderung sama kita dibanding second New Zealand New Zealand kan subtropik Vietnam tropik kita tropik Oke saya ngerti tapi eh ini kan kembali dia tadi adalah rasnya si Meksiko dan Guatemala ya betul ya ya Alpukat itu berasal dari sana tapi Bapak pergi ke Vietnam Apakah Alpukat ini sudah dibiarkan lebih dulu di Vietnam iya pemerintah support Oh itu yang saya maksudnya supaya ceritanya enggak ada missing linknya Pak ya jadi ras Meksiko ras Guatemala sudah lebih dulu termasuk ras US ini termasuk US Indy di dia kan udah ada kayak kita nih yes 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 ini termasuk alpukat Vietnam ya masuk jadi yang ketiga ini sudah lebih dikembangkan di Vietnam jadi Bapak dari bending Bapak pergi ke Vietnam dulu karena secara iklim juga mirip dengan kita gitu kan oke that's why every people go to Vietnam kalau ini sudah terkait dengan avokado gitu kan Oke biar tahu kita ceritanya bos jonggol hahaha hahaha iya deh oke lagi ceritanya ya sudah janjian sama temen buat nyari maklumah sebenarnya target saya maklumah bukan yang lain-lain oke tapi di dekat sepihak sama dia akhirnya pulang daripada tangan kosong berangkat ya Oh iya saya bawa yang ada aja ada khas lah lemas game khas Oh inilah itu segala macem apa coba sekat lagi nih ini sama-sama nggak tahu pasti teman-teman yang nonton juga banyak juga nggak tahu malumannya Kenapa itu jadi inceran Bapak begitu nggak tahu sekomparasi dari data yang saya peroleh antara game khas malumah dan khas produktiviti malumah tuh lebih dasyat produktiviti 15% di atas khas dan gemas Oke khas equal dengan gemas produktivitinya produktiviti kalau rasa dan segala macemnya 11 12 jadi berproduktiviti oke oke ya produktiviti UUD ya 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 duit-duit waktu kita terbenam disitu harusnya kita dapat yoi kita bertani juga jujur aja lah UUD sedekah oksigen whatever itu kan akibatnya tapi UUD gimana ceritanya dapur ngebul kebon dibiaya makubung sedihri terus kita bisa jalan-jalan ya sama ada apa tadi rubikon ya apa kuliah ya hahaha hahaha Oke tapi si malumannya akhirnya dapet nggak Bapak nggak dapet Oke setelah peluang dari Vietnam tetap nggak dapet Oke setelah peluang dari Vietnam buat telepon Pak ya teman-teman saya pada pulang ke rumah anak dan istri Iya saya ke kebun Oke kesini nih sini sini dan ke Mega Mendung baru ketemu anak istri bapak kerjain sendiri is awal dari dari oil and gas bisnis okulasi teman-teman sampai sekarang saya masih okulasi kemarin di Garut mengokulasi Oke jadi ya harus bisa lah harus bisa ya iya harus bisa minimal bisa bukan jago ya kalau jago tukang sambungnya kita bisa gitu beda ya bisa sama jago beda nih kalau yang jago tuh memang perut khususnya nyambung kita memang harus nyambung bisa 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 jadi kalau enggak ada orang kita bisa kita setelah itu sudah Numbu nih ya Numbu Oke Numbu terus mickey saya berbuah mickey sebelum berbuah nih jadi ada cerita yang lucu nih tukang kebun saya kan biasa main sayurannya di sekitaran sini sudah nama pukut nggak mau kenapa Pak Hai Bapak mau mengebunkan apa mau bikin pabrik kulit mulutnya banyak ya kan identik jadi saya sempet omelin tuh mandor saya eh lu gua gaji nggak pernah telah kenapa lo suruh nyemprot pohon alpukut nggak mau lo nanam alpukut tuh ceritanya coba udah lo semprot nggak ada tuh insya Allah nggak ada ya udah ya udah ya udah supaya semangat nanam alpukut saya beli alpukut mickey di depok supaya dia bisa ngetesnya apa yang dirawatkan buah ya beli buah nih udah kasih dia makan Wah ini yang enak yang pernah gue makan ya pukutnya nih eh eh daripada alpukut yang ada di kampungnya semangat kan yang introduksi belum berbuah ya begitu introduksi yang berbuah nggak dilirik mikir ini tuh gitu ya di protis di protis ya di putis Oh ya Tis itu nge Hai harus maybe only two pieces oleh hapus terus pinggir terjubah ada oke 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 ya sel deh nah terus Ya udah begitu lebih secara size dia gimana sih Pak kalau kayak enggak gini-gini ya kan kalau di market itu ada captive market sendiri ya saya lebih suka yang table size table size tuh sekali makan habis di luar enggak ada alpukat yang gede kecuali aposila kebanyakan mereka segini 250 gram karena apokat makannya ditinggal itu enggak enak makanya itu fresh food makan habis itulah kita milihnya yang table size yang 200-250 gram atau sosok 202 dan khas game khas pagi tadi satu lagi yang mau yang yang Bapak mau pergi dapat deket di kebelumah sama malu mahal 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 itu semua saiznya table table size kecil ya enggak yang enggak kecil juga sekali makan bahasa kita 150-250 gram sekali makan teman-teman ya ya itu biasanya yang table size jadi tapi 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 memang lebih kecil dibanding dengan yang orang mereka mereka di luar itu jarang yang berada alpukat gede-gede di kita aja yang gede-gede di kita iya gede juga kan apa ya tuh much water kadar air yang ujung-ujungnya kalau dipanen tuh musim panas kalau musim hujan becek bukan tinggi lagi becek ya ya oke oke so sudah berbuah lain isi alpukat introduksi kita ini di sini udah berapa kali buah Pak Hai ada yang dua dan tiga ada yang never ending oh ya Pinkerton never ending pinggan ever stop to harvest si Pinkerton ini juga ini buat malah apa table size tadi agak sedikit gede-gede gedean ya 400 gram top score tapi average 200-300 gram ya buat ukuran kita di Indonesia kecil itulah ya kecil-kecil-kecil 700 buat biasa 1,5 saya punya tuh kendil gede-gede gede ukuran bijinya kecil juga kan Pak ya sebesar-besar ibu jari kan ada yang gini ya jadi ngomongnya sebenarnya edible portion kali ya jadi jumlah daging yang bisa dimakan ada yang edible portionnya sekian setiap persen sekian persen tergantung fariginya ya khas bijinya kecil tapi itu nggak bisa diomongin lah karena memang buahnya kecil-kecil lebih berpaksinya lebih fairnya edible portion jadi kalau compare the edible portion between has game has and then 13 12 12 12 12 12 terlalu dipusingkan ini iya yang orang uber tesla ya oke oke jadi ini yang sudah berbuah ini sudah dijual kah ke sebuah apa gitu oh enggak kita tahun lalu nggak jualan kita kan dalam Nika di kebun ini lab ya laboratorium jadi banyak varitas lah oke yang memang udah pilihan kita baru kita kebunkan di tempat yang lebih besar ya yang jadi garut itu dan so yang Bapak saja atau enggak saja sih ya actually Bapak kebunkan right now has-has-has boleh dibuka sedikit Pak ya has ya ya haslah everybody know lah Vokadu Mega Mega Mendung has juga has juga as itu kan gini ya kita ngomong has lah ya kita ngomong dari bawah dulu nih dari akar rumput seorang petani silahkan Pak jadi itu kan petani pengen dapet duit banyak lah ya iya usit lah kalau kita ngomong sedekah oksigen apa segala macem lah sedekah oksigen kalau enggak ada duitnya buat pusing juga nah di petani di petani itu pengen dapet uang dia kalau ngerti atau ada yang ngasih tahu tanemlah varitas yang laku di pasaran ya ya terus supaya laku di pasaran kan yang enggak dikit-dikit sales kalau menurut saya ya tanemlah kulit tebal maupun kulit keras jadi dari petani panen tanggal 1 Hai terus cleaning sortasi packaging tanggal dua kirim ke supermarket oke kalau empat hari kemudian di sales ya jadi drop kalau ternyata ada pilihan yang 10 hari di sales ngerti gak Mas udah belum masih lamanya jadi kalau alpukat kulit tipis Oke ya itu panen tangga satu tangga 6 tuh udah lunak harus dikonsumsi oke average ya kita ngomong ya enggak ngomong oke Hai Nah kalau yang kulit tebal Hai more than 10 days Oke bisa lebih dari 10 hari satu yang kedua ya so more risk for yang kulit tipis lebih besar resikonya yang kulit tipis ya itu Bapak memaksudkan iya iya oke terbukannya kita ngecilin kulit tipis ya iya iya pasarnya tapi saya pribadi ya iya iya itu memperkecil resiko iya iya oke namanya apa end user ya jadi jalur distribusi itu bisa sampai lebih dari enam hari gitu sampai ke aja semakin lama semakin lama alpukat itu bisa bertahan untuk sampai dimakan itu mungkin lebih baik ya kan karena masih ada jalur distribusi harus dihargai masih bisa bertahan lah bahasa kita dibanding enam hari di sales gitu karena udah mulai membonyok apa-apa gitu kan Pak oke terus yang kedua kalau kulit tebal maupun kulit keras resiko tembus lalat buah relatif lebih kecil nggak kuat dan robosnya ya Pak ya Bapak bisa cek jadi kalau nge-nge-nge mikir tembus lalat buah kalau sanitasi atau tidak tidak terlalu baik ya tidak tidak apa yang rutin lah ya 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 banyak buahnya yang nggak kejual kan atau kalaupun kejualan orang pembeli nggak mau beli dari Sia nih gua banyakan dapat bonus lalat maksudnya ulet bonusnya lalat atau zonk malah gak bisa dimakan dan sebagainya oke ya itulah kayak begitu-begitu jadikan kalau dia nanam yang kulit tebal atau kulit keras resiko tertembus lalat buah kan relatif sedikit lebih kecil bahkan tidak ada oke artinya kalau 100% panen 100% kejual oke nah terus delivery time juga kan begitu lumayan misalnya ini ya kalau ada yang iya relatif ya itu menurut saya seperti itu itu analisanya jadi saya ngembanginya kulit keras sama kulit tebal oke itu ya balik lagi ke pertanyaan yang tadi jadi cuannya banyak ya begitu boleh menanam kulit tebal tapi resikonya ada boleh-boleh enggak ada masalah silakan komparasi antara kulit tebal sama kulit tebal di sini gitu Pak oke itu kan kita dari segi bisnis nih dari tadi kan ngomonginnya duit-duit-duit tapi kan nanam itu kan enggak segampang ini ya enggak segampang apa ya kita bilang ya Pak enggak sebang kalau peribahasannya kita membalikkan telapak tangan kan katanya gitu atau menanam menanam lo yang penting ya ada kemauan kuat maksud saya kemauan kuat sama ya tadi ngukur diri ya ujung-ujungnya finance oke saya juga enggak punya tanah 15-20 hektare tahun ini rencana kita mau nanam tuh 40 hektare kita nggak punya tanah 40 hektare tapi karena kita punya kemauan yang kuat ya Insya Allah kewujud tahun ini 40 hektare oke maksud saya tadi begini dalam hal menanam Bapak ada nggak sih ngerasa kemauan kemauan artinya begini semuanya itu dalam tanda kutip itu mencakup semuanya kemampuan untuk bertani kemampuan untuk menanam semuanya jadi gini jangan mau doang tapi duitnya nggak ada kan mentok betul mau nanam duitnya udah ada nggak punya ilmunya mentok juga artinya kan mau belajar mau belajar mau silaturahmi sama orang yang memang punya kapabilitas yang mau berbagi yaitu kemauan dalam tanda tanda kutip jadi banyak ya bahwa mau nanam nggak punya duit susah juga oke nggak punya duit tapi punya temen kan bisa jalan nih dong ya punya temen atau punya duit enggak punya ilmu ya cari orang yang berlimpulah kita sering atau spray spend money buat bayar dia dong dia yang kerjain kasarnya gitu ujung-ujungnya kan kemauan iya kemauan orang ini menanam nggak ada air cari air loh nih kita ngomong pengusaha temen-temen jadi nggak ada excuse kalau sama dia tuh nggak ada excuse ya kalau tahu pengusaha tuh gitu gak ada mau musim panas nanam sediain air sebelum tanem bener jadi nggak ada kalau maaf ya dipertanikan pengennya nanam musim hujan biar hemat kos ya kalau saya nggak mikirnya nggak begitu kalau lu schedule jatuh tempo jadi musim panas tanem aja resikonya udah punya air bikin diri kasih lah kan semuanya udah dihitung semuanya dihitung supaya nggak salah langkah ya hitung kalau tanem bibit di musim panas seribu paling 50 yang hidup supaya hidup semua atau 90% atau mortality nya cuma 5% lu pasang air bikin diri kasih lah Hai hidup kan air itu membantu proses merapatkan dinding sel tanah ke akar yang ujung-ujungnya akan jerap nutrisi merapatkan saya mulangin nggak bisa ulangi bawah merapatkan di dinding tanah ke akar supaya akarnya supaya akarnya bisa menyerap nutrisi Oke kalau misalnya di musim kemarau itu berpori ya Pak ya ya begitu jadi no excuse lu kan nggak ada excuse kalau sama bos how to make money how to make me how to make rich from your farm eh tapi di awal Bapak sendiri yang cari ilmunya ya karena kemauan balik lagi ya itu tadi ya Bapak nggak yang ah gua hire aja deh siapa apa tuh konsultan lah grower law apopo konsultan alpukat pisang ada kirana ya kan ada ya ada sewu segar Oh ya yang pisangnya samprat ada konsultan saya mau mancing saudara-saudara langsung keluar jadi pada waktu itu belum ada konsultan alpukat Iya kalau ada juga kita nggak mampu tapi balik lagi ya kalau kita ada kemampuan kan bisa diajakin kerjasama betul artinya begini mungkin kita nggak mampu bayar bayar tapi kan bisa bagi hasil apapun ya apapun itu kan yang penting jalan semuanya Oke tapi saya balik lagi pada saat itu tidak ada konsultan alpukat saya nyari belum ada sekarang sekarang pun tidak ada konsultan alpukat saya nggak tahu saya tidak tahu saya juga enggak nge-label diri saya konsultan Enggak lah iyalah kenapa saya owner saya belum punya portofolio Oke Sampai saat ini di Indonesia belum ada portofolionya alpukat Sampai saat ini siapa sebutin saya nggak ada ibu oke bisa hamba person hamba person bar hispik laut ya jadi hamba sebenarnya hati ngomongnya kenceng suaranya kuat gitu supaya semangat ya Pak ya sama saja kalau ngomong kenceng Pak saya kalau meeting paling kenceng kalau di kantor suara saya bisa tembus dinding-dinding tapi saya balik lagi pada waktu itu Pak Zaki tahu bahwa ndak event data tidak ada Bapak juga tidak kenal siapa konsultan jadi Bapak memang belajar lakukan sendiri duit by yourself ya gitu ya jadi hidroponik semelit chili si cabai-cabai kita diisroponik sendiri sendiri ya menyewa konsultan mahal belum tentu juga dibuka semua imunnya daripada kita pusing nungguin dia ngebuka kita gali-gali sendiri tapi dalam tapi dalam perjalanan itu Bapak juga akan menemukan bahwa Oke ternyata ada bibit yang mati ada nggak begitu Pak ada yang mati ada yang ada tapi mortalitinya kecil kecil ya mortalitinya kecil karena kan kita tahu di awal nih Oke sampai sampai saat yang apa sampai saat ini yang saya lakukan di Garut juga mortalitinya kecil karena kita udah tahu nih awal-awal mesti begini guduk 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 ini begini guduk 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 ya kalau kita nggak ada yang ini pakai yang ini dulu nih chat buat ke speed up gitu kan nggak papa kosnya gede tapi yang mati Oke jadi kita bisa ya inilah atur-atur karena udah ngerti udah ngerti jadi sebenarnya Pak Zeki kan pengalaman udah di depan ya udah cabe lah apalah hidroponik lah jadi bukan yang blank sama sekali juga gitu Wow menarik ya Pak berarti sekarang di sini eh ada beberapa pohon Pak di lahan yang kita 800-an 800 pohon ya 800 pohon termasuk siang lokal kita tadi masih ada ada bertahan masih ada beberapa masih ada beberapa sisanya yang introduksi itu tadi dan berbuahnya sudah 23 kali tetapi tidak dijual lebih ke apa di apain Pak itu waktu itu buat testimoni Indonesia nih masuk masih lidahnya gitu Oke begitu kita rangkum testimoninya baru kita kebudin Oh ternyata di accepted tip buat lidah di Hido gitu kan artinya kan market cukup luas cukup luas itu ada gitu testimoni Bagaimana Bapak merupakan testimoni ya kita bagi buahnya ke teman-teman yang memang dia sudah beberapa kali makan nalpuket bukan yang baru makan kita kasih pusing walaupun ada beberapa orang yang baru pertama kali makan nalpuket ternyata jatuh cinta kita dengan taste yaitu akhirnya dia beli bibit dan dia ngebunin iya 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 dia sebenarnya nggak suka buket awalnya awal cuman bapak sedorin ya pas rasa uh enak juga ya iya different taste lah ya yang dari yang sudah-sudah dia makan jadi makanya dia itu di Aceh Bu Zulini tak ngai PB apa IPB Pak di PB dosen enggak dulu kuliah di IPB terus dia tinggal di Aceh saya juga kuliah di IPB teman-teman tapi saya no nothing about Pak balik lagi kalau misalnya yang saya lihat di luar negeri banyak nggak jenis dari Alpokat kalau kita compare dengan Indonesia banyak banget apalagi dari Kepulauan Hawaii Anda bisa cek di YouTube Hawaii Avocado tuh banyak ada malam ada wah banyak terus termasuk iamagata kan dari sana terus apalagi tuh ah banyak ada ada tanya Anda bisa cek tuh di di bukan di YouTube sorry di Microsoft Anda googling aja cari lah ya jadi Hawaii Avocado tuh keluar ratusan ratusan tapi mungkin tadi nah balik lagi kan tadi tuh persyaratannya orang mau ekspor import kan kudu jelas ya pertama kulit tipis enggak mungkin juga diekspor empat hari udah harus dikonsumsi udah lunak dimasukkan di dalam freezer even lu masukin dalam freezer ya udah berubah latihan beda-beda-beda nggak fresh fruit ya kalau kita bilang durian di Malaysia bisa disemprot nitrogen jadi apa set kayaknya di Avocado nggak bisa ya Pak ya belum ada teknologi belum ada teknologi untuk itu ya karena kalau durian kulit mungkin tebal juga ya belum ada riset ya belum bisa kita ngomong banyak lah itu tapi sejauh ini kan Alpokat bukan main sekarang buat maybe 20-30 tahun yang lalu udah ekspor-import kok Cili itu dengan biayain F1 mobil itu palta khas posore palta khas palta tuh Alpokat Cili kan Cili termasuk eksportir besar juga di dunia eksportir besar pertama siapa sih kita bapak BNT nomor 6 kita penghasil beda di bukan eksportir bukan pemain global penghasil menghasilkan Alpokat nomor 6 terbesar di dunia Oke tapi bukan pemain bukan jadi kita belum ya belum kan gitu baru sekali eksport ke apa nih ke Singapura terus ngaco sorry nih ngaco Alpokat kulit tipis Oh Wina ya menganjutnya Sobat Zeki harus dong eksport someday emang target kita begitu pengen jadi salah satu pemain Alpokat bukan kita lah Indo Indonesia Indonesia haruslah kita 6% kok penghasil penghasil ya masa nggak kebahagiaan mana itu di dunia ini hampir 95% bisa dibilang 100% nah 99% Oh ya mau kita ngomong game khas 18,9 persen maluma market sharenya nih ngomong market share ya oke hasul 50 56 gila ya khas yang reguler ya maluma itu increase dari 19 persen jadi 27, sekian persen jadi khas reguler kegeser marketnya sama maluma maluma khas keambil-kambil ininya kuenya ya ambil kuenya ya kalau ada pekebun dulu ngebunin khas sekarang maluma 100 hektare sekarang sudah mulai terus nyoba maluma 70 persen 70 hektare khas reguler Oke 30 persen maluma begitu udah punya data terbalik itu sekarang balik sekarang karena tadi itu 15 persen lebih tinggi dari khas productivity nya Am I right yes including edible portionnya Oke jika cek nih kita ngomong ada referensi bukan ngaco-ngaco di maluma simposium bandingin tahun ini metahun berikutnya amat tahun sebelumnya tuh mereka ngerilis kok data itu Pak tadi ada orang yang si ibu si temen Bapak yang orang IPB juga berarti senior saya itu harusnya beli bibit gitu kan berarti Bapak disini ada kalau ada orang mau beli bibit Oke boleh bisa bantu gitu boleh mau dong support support pekebun-pekebun Indonesia mau mencoba dong ya kan kalau misalnya sekarang kita bisa anggap Bapak bersudah berhasil ya berhasil dan mungkin ada yang jadi bisa juga ya itu teman-teman kalau saya lihat ya pohon-pohon batin paling tua umur berapa tahun di sini lima tahun enggak ada ah 4 tahun 4 tahun 4 tahun setengah ya mana Agustus tapi enggak tinggi-tinggi ya situ kalau buahnya pendek sama tinggi enak manematik enakan pendek gitu aja gitu bikin duaf duaf pendek kuntet kuntet duaf avokado dewe kalau itu set seven Dwarf and Cinderella ya orang-orang kecil telur kate orang jadi jadi memang Bapak bikin seperti itu ya maksimal mungkin potong atasnya oke kecil-kecil teman-teman nanti ya disorot ya ini kita lagi ngobrol dulu jadi dia akan kecil-kecil tapi berbuah ya Pak dengan seperti itu kan berarti kan arahnya kan sampingnya Pak ya ya kesamping kita bikin kanopinya menyamping dulu abis itu baru kita naikin oh gitu berarti jarak tanam tergantung passion petaninya Pak jadi ada reference yang bilang begini begitu saya ngandutnya HDP high density plantation ada padatan ya itu lima kali lima jadi 400 pohon per hektare Oh bapak penganut itu ya termasuk super avu padahal saya mau super avu pada ini enggak pernah ngobrol tapi karena referensinya dunia sama-sama ya ya mau nanam enam kali empat ya mau serah serah pesen mau sepuluh kali sepuluh juga boleh iya 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 sepuluh juga boleh bebas bebas aja ya bebas aja yang penting yang terbaik yang berapa balik lagi terserah bebas Oke Pak tadi Bapak kasih saya daun ini ini daunnya siapa ini jenis apa ini temen bawa dari Meksiko dia namanya CMX memang namanya begitu tuh si Bapak temen-temen dia namain oke CMX CMX diambil lift daunnya jadi yang diambil ini daunnya daunnya bukan buahnya 5 dollar per 80 lembar ya 5 dollar 5 kali berapa sekarang 14.000 something 14.000 14 kali lima usia udah nggak bisa itu gitu 70.000 ya kurang lebih kurang lebih 70.000 ya 80 lembar 80 lembar dan ini katanya buat dicop-cop-cop-cop taruh di atas ini tadi dia suruh makan gitu cuma dicumpas dikupas dulu di banyak Oh di gini-gini kalau dimakan gitu dicium dulu di agak di agak di ini Bu di Rauh beda nih saya beda yang lain nih nih saya ambil minum nih ya lemas-lemas beda iya beda ini aja kita tunjukin sangat terlihat nggak coba ini yang tadi yang diambil daunnya ya Pak kalau ini bukan diambil daunnya kan yang ini Oh ya buah ini buahnya ini yang diambil daunnya nih CMX 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 wah kita ngobrol masih Bapak kita diajarin bisnis nih udah kita kita nggak diajarin perawatan kita dijadiin bisnis pertama mindsetnya dulu ya Pak ya doi mindsetnya kemauannya gitu ya Pak justru dari disitu gampang dari patifin baru turunannya keawatannya apa segala macam ya jadi gini izin minum ya Pak semisi ini menurut saya ya kalau nggak tahu ujungnya ngapain sih lo lakukan bahasa kita begitu ya bahasa-bahasa tembak langsungnya ya Pak kalau lu tahu ujungnya cuannya gede ininya gede jadi begitu nah kalau orang suruh nanem nggak tahu ujungnya siapa yang ngambil bisnis kayak gimana aduh pusing ya makanya kita kasih tahu ujungnya biar semangatnya semangat sejuta bukan cuman satu kali sepuluh kali nah nih vlog ini Pak saya rasanya jadi penyemangat ini ya karena Pak Zeki ini betul-betul adalah bisnismen ya dari sejak muda ya bikin perusahaan tadinya mainnya di olenge sekarang berubah menjadi pekebun ya Pak ya pekebun alpukat karena dia tahu apa yang dilakuin karena dia tahu marketnya karena dia tahu besaran uangnya nantinya ya itu itu jadi mau mudah-mudahan memberi semangat buat kita gitu loh dan dan yang nonton ya kan masalah nanti Bapak sama Ibu di rumah memilih alpukat yang mana setelah dijelaskan seperti ini itu tetap kembali ke masing-masing ya kan Pak kembali ya kembali eh itu kebutuhannya kebutuhannya kayak restoran iya berani misalnya nih kita restorannya yang mengkonsumsi Western ya makanan-makanan barat Western food ya mereka mau pakai alpukat lokal ya beli khas di supermarket kok betul-betul kenapa tadi yang saya bilang ada manis dengan dapat Pak so far dari kebun event ini atau event di yang kebun di Garut atau di Megamendung apakah sudah ada yang di Harvest dipanen dan disuplai ke sebuah supermarket belum ada sudah ada 200 kilo per minggu di Megamendung jalan sampai sekarang Yes tapi pasti market banyak sekali ya Pak ya enggak usah jualan kalau semangat ngomong-ngomong temen-temen duduk aja mereka yang datang kok merchandisingnya kayak saya yang datang bayarnya iya emang bayar Pak cuman bayar in the air so lebih maybe ya kalaupun lu bukan bayar lu akan bisa menciptakan pasal Yes 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 selama lu ikuti aturan gua dan lu ada cuan disitu kenapa yang kita lakukan Iya hanya kalau bahasa kita jadi calo ya Pak ya informasi iya betul I know the buyer ya I know the source ya dan saya ada di tengah-tengahnya masalah dong nggak ada calo belum bisa jalan juga kok iya 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 so berarti yang ngambil dari Megamendung itu pasti harusnya sama retail market ini premium ya ya premium ya enggak sebut merek lah saya kayaknya udah tahu jualan tugas nih kalau saya ya cerita dong Pak ini juga saya ini kami sugesti dengan kata-kata positif pengen membuat pohon tuh sehat nggak usah dibuahin kalau udah waktunya juga berbuah kok pastikan dia sehat Bapak nggak ngumber-ngumber untuk ngebuah ya Enggak lah bikin sehat udah waktunya berbuah berbuah jadi kalau saya tanya pak pupu-pupu buahannya apa Bapak jawab nggak ya gini ya kan kita tahu ada generatif kayak orang aja pegetatif generatif terus cerita dong Pak ceritanya udah mulai masuk ini ya apa tadi tadi kan itu ilmu bisnisnya ilmu apanya kalau kan gini ya kalau generatif efektatif nnya tinggi tinggi-tinggi juga sih karena kalau tinggi kan dia merenggangkan sel kalau merenggangkan sel potensi jamur tinggi juga tuh tuh oke saya nggak pernah dengar dimana-mana oke gitu nah ya enz cukupnya lah 20-15 itu oke lah buat 16 oke dong 16-16-16 itu oke dong ya ya kita pakai juga oke buat vegetatif ya P makanya sedang-sedang aja 16-16 itu oke oke 16-16 kudu ditambah sama kalsium dan 16-16 kan gini ya kalau mau ngomong bubuk lebih detail nih ada 13 bubuk tuh ya dibagi dua makro dan mikro makro aja ada dua lagi makro primer dengan makro sekunder he is a grower he told me before that he is a grower jadi makro primernya itu ada NPK jadi kalau beli pupuk NPK itu makro primer nitrogen pospat sama kalium 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 atau bahasa ono nya potasium potasium is the same dengan kalium oke NPK oke nah ada lagi nih yang mik apa tadi makro sekunder makro sekundernya itu kalsium magnesium ama sulfat ulang Pak saya udah berapa sih kimia ya pada saat ini ada makro nih pupuknya ada tiga belak pupuk ada dibagi dua nih makro dan mikro kita ngomong makro dulu makro dibagi dua lagi dua primer dengan sekunder mah primernya itu NPK oke sekundernya itu MG magnesium kalsium ama sulfat OMG jadi kalau cas sobat sobat ya makrosium kalsium ama sulfat atau makro makro mikronya ada tujuh mikro tujuh ya ada boron Fe cu dobedo denum dan temen-temennya lah ada lah itu bisa di Google aja sendiri nah gitu kan nah kebutuhan dasar mereka paling dominan ya NPK so in the vegetative phase dalam fase vegetatif yes NPK is enough is enough NPK cuman begini ya tumbuhan itu kan punya titik tumbuh titik tumbuhnya itu biasanya di stimulir oleh ya mikro namanya boron Oke jadi di boron itu titik tumbuh baik titik tumbuh di akar maupun di batang di apa daun ya di ketiak-ketiak daun itu munculin tunas Oke nah sode ini boron ya boron BRK nah oke kalau boronnya nggak diimbangi dengan kalsium yang cukup dia akan tip-burn istilahnya tip-burn tuh gosong gosong jadi pucuknya keluar ya abis itu coklat cip-burn tip 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 burn kebakar ya kebakar tip-burn kalau boronnya tinggi kasih kalau boronnya nggak diimbangi dengan kalsium Oh ya artinya boron lebih banyak daripada kalsium enggak juga harus diimbangi diimbangi kan itu kan enggak tahu juga kalau balanselah antara ya kira-kira lah jadi kalau ngasih kalsium eh ngasih boron sebaiknya kalsium dikesertakan harus dikesertakan supaya dia tidak terbakar gitu ya supaya begitu muncul pucuk nggak kebakar orang sering suka sebut itu sebagai Ode betul nggak lo nggak lain kalau lagi overdosis overdosis kita juga bisa Ode ya kalau minum aqua segalung juga bengong itu Ode kan sama pohon juga begitu kalau terlalu banyak salp kan pupuk kayak garam ya ya banyak disitu juga Ode mode itu ciri-cirinya nanti daunnya itu namanya eh bat leaf eh sorry buat bat leaf saya lupa awalnya coklat tuh nah oke brown brown leaf namanya brown leaf you can check namanya brown leaf jadi brown itu penyebabnya dua ya dua satu Odi yang harusnya makan segini lokasi banyak tadi harusnya minum obat demamnya satu sendok aja ini satu botol Odi yang kedua kurang air Oh ya kalau Odi lo goyorai pakai air biar konsentrasi garam di media tanamnya bubar itu namanya tadi apa brown leaf ciri-cirinya daunnya kadang gosong ujungnya gitu Oke gosong kecoklatan itu bro guyur aja dengan air di Odi ya ya Odi atau kurang air Oke kalau Odi lu guyur aja dengan air jadi konsentrasi garamnya tuh pupuk inilah sudah larut-larut dan terbawah tapi itu berlaku untuk semua misalnya untuk jadi selain misalnya ada durian atau seharusnya sih ya bukan seharusnya semua semua ya oke ya begitu kalau di cuci tapi ada juga yang teori mencuci itu dengan membuka tanah permukaan atas sama aja lah pokoknya intinya konsentrasinya dikecilin dicair dicairkan lah dicairkan diencerkan ya 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 itu tuh satu lagi tadi apa kurang air ya sama aja berarti kan terus ngatasinya gimana guyur lagi lagi gitu ya namanya brown leaf gitu nah terus apa ya Bapak pakai nih Pak sebut merek lah cincai aja ini aja pokoknya gini ya vegetatif face lu butuh apa sih makan kan makan 4 sehat lima sempurna musti ada itu semua penuhi kebutuhan dia oke cek fasenya naikin aja nnya vegetatif ya iya kalau vegetatif kan tadi kita bilang nnya ya 152 pulih cokel gitu kan penuhin aja penyakitnya berapa tanah Pak ketanah dan ke daun n boleh sempurna ke daun boleh lah gitu ya kan ada pupuk daun itu n juga dalamnya ya iya pupuk daun yang apa vegetatif atau generatif ya iya vegetatif generatif aja kudu ada nnya kok enggak boleh ditinggalin Oke sempurna ke daun is oke ya boleh kan gini ya gini-gini tumbuhan itu makan dari dua tempat setuju atau enggak setuju terserah di akar dan di daun coba kita cek daun tuh belakang ini ada stomata nih Pak dia makan atau masak Pak makan di dengerin dulu dengerin di daun ya oke nih stomata nih Yes ini penggorengan Oh ya nah jadi cepetan mana ngambil makanan dari daun atau akar dari daun makanya kalau lu sempurna pagi sore udah kinclong tuh oke kan pagi itu lagi maksimalnya stomata mulut daun itu terbuka begitu 9 emaret 10-18-18 yang maksimal justru sepas matahari mau keluar tuh lagi begini-begininya nih masih lagi buka tuh wajibah matahari baru mau terbit itu lagi maksimal maksimal buka tapi dia lo respon sedikit juga kebuka kok Oh makanya ada itu apa gelombang yang ngebuka Oh tomata dia pakai gelombang Oh itu tinggi lagi tuh ya gitu ada jualan rainbird Oh oke iya iya gitu jadi dia pakai gelombang untuk merangsang stomatanya terbuka begitu stomatanya terbuka baru sempurna bes makan nih masak edisi pada saat matahari mulai keluar nah masak langsung bagi-bagi nah dia ngambil lagi dari akar akar kan perlu perjalanan alam ke atas begitu dimasak kalau dimasak pada posisinya kan sama ngebagi tapi proses ngambilnya itu cepetan di daun cuman kapasitas daun ngambil makanan terbatas dibanding kalau apa dibandingkan dengan akar kalau akar kan kemana-mana Oke so bapak semprot daun juga ya daun ya berapa kali pak vegetatif ya pak ngomongin vegetatif jangan di terhati-hati sama aja vegetatif generatif kita actually kalau di awal nanam kita seminggu sekali pupuk daun ya pupuk daun untuk nguber akar jalan keluar tunas baru begitu tunas baru kan akar berarti jalan ya betul begitu akar jalan berarti kan adaptif ketumbuhan Oke terhadap environment Iya nah udah mulai ini nih ya apa ya kayak adaptasi lah dia ke tanah yang dia ini ya itu udah nanti kalau udah ganti daun dan lain-lainnya itu dua minggu sekali sempet ke daun juga bapaknya ya seperti daun ya terus mopok di tanahnya ya tergantung kan intinya begini ya umur segini misalnya satu kilo P1 setelah kilo NPK setahun umur setahun buku ya kita nanam batang segini segini Oke itu satu setengah kilo misalkan atau sekilo NPK setahun oh NPK setahun tinggal dibagi lagi aja belum mau 12 kali ngasih atau 6 kali ngasih atau 6 kali ngasih atur aja aja Oh jangan rata mesti naik Oh kalau kecilkan makanya 2 sendok begitu kode-gede jengkol juga masukkan ibaratnya gitu jadi proporsional tapi naik tapi secara kalau dihitung yang dikasih 1 kilo selama setahu Oh iya untuk batang segini nanti batang segini lain-lain lagi naik lagi pembuahan juga lain-lain lagi gitu ya ya kayak begitulah sama lah kayak manusia jadi saya memperlakukan tubuhannya seperti manusia saya berlaku anak iya 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 nggak usah sampai dia teriak makan iya 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 kalau yang di tanah pak keliling dikeliling koke gitu pakai pakai lagi kita organik juga sama si tetis juga ah iya 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 balans lah nggak mungkin industri organik Oke we speak about industri soalnya ya dan your apa your apa sir your point is want to export how to export no 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 I want to make rich from from even Indonesia sales or foreign sales ya 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 yang penting make money make rich from avocadova ya tapi dia sih intinya perawatan Oke lah seminggu sekali semprot inseks fungisida pupuk daun segala macam disesuaikan aja anggap dia anak kita kalau dia masih bayi ya jangan dikasih nasi Padang gitu ya Pak nanti kalau dia udah gedean baru kita ajak ke Resto Padang ya kan jadi minta kasih iya iya jadi intinya nggak ada susah-susahnya nggak ada atau ada tips-tips tertentu nggak Pak misalnya yang memulai nih untuk yang memulai jadi tertarik jadi mau bertanam apukat tapi mungkin lahan dia I don't know apakah ada kriteria lahan sebenarnya nggak ada yang penting tadi statement saya kemauan Oke kemauan jadi kemauan Anda untuk bercinta dengan apukat artinya gini ya kita tahu kebutuhan tidak bisa ngobrol itu is better ya kita ngobrol sama pohon apukat bercinta dengan pohon apukat kita tahu dikurang magnesium jadi anda kudu belajar juga kupuknya jadi begitu kelihatan di daunnya kurang magnesium itu tulangnya tulang daun tuh kelihatan banget tuh jadi ijauhnya agak kekuningan tulangnya hijau hijau banget Nah itu kurang magnesium jadi saya nggak tahu ya kalau saya pribadi mendingan sering tidur di kemur supaya tahu biar dapat sensi saya nih jadi di Garut saya tidur di kemur di sini saya di kemur begitu dapat sensnya bikin SOP nya begitu bikin dan SOP nya kan environment disini dengan sana beda beda tanah di sini disitu juga walaupun deket ya beda lebih bakteri dan lain-lainnya beda makanya maksud saya ya tadi lah tidur dulu di kebun jadi tidur bukan tidur dalam arti yang tidur ya mengertilah mengerti pohon bicara ngobrol bercinta sama pohon tuh jadi kalau dia diperhatiin dia akan perhatiin kita gitu ya bikin dia sehat bisa kok tiba-tiba ngomong kurang magnesium Oh iya belajar saya pupuknya kayak ilmu ringan kan tubuh itu buat saya kalsium kurang kalium kurang pospat ketahuan Bapak sudah sampai tahu ini oh ini kurang ini ini kurang ini karena kita sering bercinta karena pengalaman di belakang itu tadi ya Pak ya Bapak baca kita baca nih nih kalau daun kurang ini nih yang lagi kita pelajari ini kanker batang nih penyakitnya Oh ada happen happen disini saya jual mobil setengah buat kebun setengah buat dapur nih tapi alhamdulillah sehat nih apa rumusnya Pak ya tidur di kebun nah iya bener kita ngerisip begini ya ini pohon ini kita coba pakai ini nih yang ini pakai yang ini yang ini pakai yang ini tapi di mix sama yang ini terus tuh beberapa pohon tapi tetap terarah terukur ya maksudnya gini kita pakai yang sistemik gitu ya kan sistem itu ada dua ya kontak plus kontak ya ya betul-betul terus yang ini pakai yang ini pakai yang ini tapi itu semua terarah artinya kita udah punya rujukan lah bukan asal-asal oh bukan asal-asal ada punya rujukan habis itu kita riset lah kalau kita nyuruh-nyuruh orang-orang kagak tahu nanti salah-salah nggak dapet kesimpulannya gitu oke nah yang bener-bener yang nggak selamat saya bantai timbulin tunas muda sambung yang selamat diterusin karena lagi pada buah oke ya itu tadi saya tidak tahu ini saya pribadi tidur di kebun maksudnya itu kan kanker batang kalau asumsi tidur kan mungkin oke menjaga hanya menjaga gitu ya Pak ya ada nggak apa namanya eh perawatan pohon tertentu misalnya dari sisi Oh iya kan tadi saya bilang anggar batangnya jamur Anda cari fungi yang sistemik ya terus dikomparasi lagi dengan merapatkan dinding sel biar kalau udah sembuh nggak ketembus kasih kalsium kasih silika jadi ada bikin tuh ini treatment pohon ini di tagging ini ini nah nah treatment pohon ini ini nih ini ini mana yang lebih cepat itu yang kita kunci untuk environment untuk SOP yang SOP dan environment ya 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 kan obat jamur sistemik aja banyak ada kami start-stop ada rendomil ada nativo rebaya macam-macam banyak gunakanlah cari-cari ilmunya gunakan mana yang bisa menyambatkan poni ini ponyon itu poni memang harus riset riset pangkas apa kulitnya botakin habis itu itu kering kena sidarmatari kan jangan mati tuh habis itu dicat terus kadang kita pakai 22 hidrogen peroksida oh iya i watch in YouTube and I try ya mungkin gini ya harusnya try itu gak cuma sekali kan itu yang saya bilang tadi dan beberapa konsentrasi enggak bisa only one yaitu kita kan kayak nggak pernah kuliah di IPB aja kayak nggak pernah praktikum aja jadi makhluk beberapa sampling kan tapi salah satu nggak mewakili lah tapi tapi ini ya Pak jadi ini adu-adu ya saya mau jadi kebantu omong ya ya itu kan udah teori is to killing every bakteri or whatever yang ada disitu baru bungi bakteri bakteri baru nanti kita fill up lagi dengan yang baru atau bener-bener ya jadi habis saya beresin pakai H2O2 dengan konsentrasi tertentu tentu ya habis itu saya injek lagi bakteri lah ya iya 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 normal lagi tapi kita nginjek A2O2 nya nggak sekali lah emangnya kita mancabe pasung pedes tinggal sekali Pak Wah iya iya nggak bisa jengkel bisa kan saya nggak minimal 4 kali 4 kali ya selang berapa lama seminggu seminggu ya seminggu sebulan ya sekarang tukang kebun saya gini Bu Ibu jangan tanya setiap hari dong Bu ini tanamanmu tiap hari Mbak ibu tanya ya memang orang-orang ini pupuknya kita semprot nggak bisa besok kelihatan kalau nggak nunggu empat hari kelihatan tuh daunnya hijau pucuknya nunggu ibu tepon saya baru kemarin ke jadi iya ini belum selesai udah seminggu nya iya sahabatmu kita lihat bulan depan semuanya itu saya nggak pernah nelfon lagi Pak biarin aja biarin aja nanti sekolah saya ada beberapa kasus kita pakai itu ada juga ya Oh ya oke siapunya tuh dan dia suka gini semua dicobain ke tadi kalau nggak kita nggak coba kan nggak bisa juga kan Pak namanya juga baru belajar tadinya mau ngajakin ngambil film top-working ayat lagi-lagi kerjain gue tinggal nyuruh tadi udah jadi maksudnya film akan bisa diedit aja sejak ya ya bisa enak-anak lebih besok Pak nggak lapar Pak nanti saya nggak enak loh saya sih tadi jam 10 makannya Oh ya sama saya juga jadi kita saya sih nggak lapar di antara kita lanjut boleh lanjut aja kan habis ini lu lanjut sama dia gue mah bisa ngerokok-rokok one one wih 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 waduh sehat ya Pak kalau ngeliat gunung gini ya Pak wih 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 apa nih ceritanya nih Pak tampung air Iya saya narik 600 meter gravitasi gravitasi ya dari apa-apa sumbernya mata air mata air Hai wah teman-teman 5 Maret 2022 dari kebunnya Pak Haji Zeki di spektafam mudah-mudahan video kita kali ini perbincangan kita dengan Pak Haji saya yakin memberikan inspirasi bagi para pemula khususnya yang seperti kami yang mungkin baru mau menanam atau baru akan menanam semua ilmu yang dibagikan sungguh baik ya teman-temannya memberikan semangat bagi kita yang mungkin sudah mempersiapkan masa pensiun juga atau mungkin yang masih muda ingin punya usaha sendiri selama kita menjadi karyawan semua menjadi inspirasi kali ini sampai disini video kita sampai bertemu di video kita selanjutnya bye bye